Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Silvisah Putri akan menjelaskan mengenai contoh pembelajaran matematika berbasis alam Nah sebelum kita mengetahui contoh-contoh pembelajaran matematika berbasis alam Maka perlu kita ketahui apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika berbasis alam Nah jadi pembelajaran itu sendiri berarti suatu upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan Terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik ataupun siswa Nah hadapun matematika berbasis alam ini maksudnya ialah suatu pelajaran matematika yang didasarkan kepada alam Dimana matematika dan alam ini memiliki hubungan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya Yaitu matematika berbasis alam ialah menjelaskan suatu proses-proses ataupun kejadian-kejadian Yang terjadi di alam yang berkaitan dengan matematika Nah tentunya di alam banyak sekali yang berkaitan dengan matematika Hanya saja kita tidak memperhatikannya Nah jadi yang dimaksud dengan pembelajaran matematika berbasis alam Ialah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk membangun interaksi antara peserta didik guru dan sumber belajarnya yaitu alam sendiri Untuk menggali potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa dalam belajar Nah jadi alam ini sangat cocok kita gunakan dalam pembelajaran matematika Dimana di alam ini banyak kita jumpai objek-objek matematika Seperti pada bangunan sekolah sendiri pada atap rumahnya itu berbentuk bangun geometri Nah pada ruang kelasnya sendiri itu berbentuk kubus Nah itu yang di dalam sekolah ada pun yang di lingkungan sekitar Maka dapat kita jumpai pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah Memiliki bayangan biasanya ketika siang hari Nah pohon yang memiliki bayangan tersebut Ialah suatu tanda bahwasannya disitu terdapat pembelajaran matematika Selain itu contoh pembelajaran matematika berbasis alam Misalnya itu pada tingkat sekolah besar Kita dapat melakukan contoh dengan menggunakan daun-daun yang terdapat di lingkungan sekitar Caranya yaitu misalnya pada materi bilangan Nah biasanya pada anak SD dia belum bisa menentukan Belum bisa menentukan puluhan, satuan, ratusan, dan ribuan Nah jadi untuk memberi pemahaman Kita dapat menggunakan daun-daun yang ada di lingkungan sekitar Seperti contohnya untuk simbol satuan kita menggunakan rumputan Dan untuk simbol puluhan kita menggunakan daun bunga misalnya Dan untuk ratusan kita menggunakan daun jambu misalnya Nah jadi untuk memberi pemahaman bahwasannya Untuk memberi pemahaman Bilangan seratus dua puluh tujuh misalnya Nah kita melakukan pendekatan dengan daun tersebut Misalnya kan seratus berarti ada daun yang jambu tadi berjumlah satu Dan dua puluh Dua puluh berarti daun bunganya ada dua Dua puluhan dan tujuh itu kan satuan Berarti ada tujuh helai rumput Tujuh helai rumput Nah jadi kan dari situ kita kaitkan bahwasannya Satu lembar daun jambu ini berarti seratus Dan dua lembar daun bunga ini dua puluh Dan tujuh lembar rumputan itu adalah tujuh satuan Nah dan pada sekolah menengah pertama misalnya Dapat kita gunakan seperti menghitung tinggi pohon Menghitung bangunan Yang dilakukan dalam materi kongruen dan kesebangunan Nah jadi contoh pembelajaran matematika berbasis alam ini Sangat efektif dilakukan menurut saya karena Menurut Branner sendiri Pembelajaran matematika akan lebih berhasil apabila Diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang berkenaan dengan materi tersebut Nah jadi apabila dalam materi geometri misalnya Nah itu banyak sekali contoh-contoh yang berada di alam Sehingga peserta didik tersebut mudah memahami Apa yang telah ajarkan karena ia melihat langsung Pembelajaran tersebut ada di alam Nah selanjutnya contoh pembelajaran matematika pada tingkat SMA Nah pada tingkat SMA ini kita dapat mengambil contoh pada suatu masalah misalnya Sari mau ke pantai Dari perjalanan Sari menuju pantai dapat dilalui sebanyak 4 jalan Atau 4 jalan Lalu setelah dari pantai Sari akan pergi ke sekolah Nah jalan dari pantai menuju ke sekolah dapat dilalui Sari dengan 2 jalan Nah jadi dari permasalahan tersebut Dapat kita lihat kemungkinan Apapun banyaknya jalan yang dapat dilalui Sari Yaitu dari rumah Sari menuju ke sekolah melalui pantai Dapat dihitung sebanyak 8 jalan Selamat menikmati